Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI resmi memperoleh fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI terkait proses bisnis atas layanan jasa KSEI yaitu fatwa nomor 124 tahun. Dengan demikian proses penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek atau settlement serta pengelolaan infrastruktur terpadu dipastikan sudah sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini semakin melengkapi fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan DSN MUI di pasar modal Indonesia. Sehingga fatwa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi secara syariah. Sebagai informasi jumlah investor syariah dalam 5 tahun terakhir telah meningkat cukup signifikan dari 2.705 pada akhir 2014 menjadi 47.000 per akhir 2019. Selain itu lebih dari 60% saham yang beredar di pasar modal Indonesia juga sudah sesuai dengan prinsip syariah. Setelah proses review selama 2 tahun Alhamdulillah kami mendapatkan fatwa nomor 124 ini yang artinya bahwa proses bisnis dan layanan jasa yang diberikan KSI sudah sesuai dengan syariah. Bagi untuk efek di sistem Sibes maupun untuk raksadana di sistem S-Invest kami. Nah ini tentunya menjadi satu berita yang sangat positif. Dibursakan sudah fatwa 80. Jadi harapan kami dari mulai hulu sampai kehilir itu orang kalau mau investasi secara syariah. Dia sudah yakin bahwa investasi saya di pasar modal Indonesia sudah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini kenapa kami lakukan? Karena kami melihat bahwa masyarakat Indonesia ini kan Indonesia ini negara yang penduduk muslimnya terbesar di dunia.